Pertempuran Lasting adalah kemenangan Normandia yang menentukan, tetapi mahal dalam penaklukan Inggris oleh Normandia. Pertempuran terjadi di bukit Sandlock, kira-kira 6 mil atau 9,7 km. Dari sebelah utara, Hastings. Pertempuran ini terjadi pada taal 14 Oktober 1066, antara tentara Normandia yang dipimpin William, sang penakluk dari Perancis, melawan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Raja Harold yang kedua. Harold tewas dalam pertempuran ini, dan dipercaya bahwa matanya tertusuk oleh panah. Dan latar belakang pertempuran adalah kematian Edward, sang pengaku, yang mati tanpa keturunan. Secara garis besar, Harold kedua adalah orang yang seharusnya memiliki tahta Inggris. Namun, kosip yang tersebar di Normandia mengatakan bahwa Edward sangat mengaku pernah menjanjikan William sang penakluk tahta Inggris, sehingga William murka dan merencanakan penaklukan atas Inggris. Namun, bukan hanya William saja yang menginginkan tata Inggris. Sebuah pasukan armada Viking yang dipimpin oleh Harold Hardrada melakukan sebuah penyerangan besar-besaran. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, pasukan Viking akhirnya dibuat di Inggris pada 20 September dan segera menghancurkan pasukan Inggris di pertempuran Fulford dekat kota York. Namun, berita tersebut segera terdengar oleh Godwinson, yang kemudian melakukan perjalanan ke utara yang spektakuler dengan kecepatan 32 km sampai 40 km per hari, dan menghancurkan pasukan Viking serta membunuh Harold pada 24 September di jembatan Stamford. Sebegitu banyaknya, Viking yang mati, sampai-sampai, gosip beredar bahwa hanya 2 dari 300 kapal Viking yang berhasil pulang ke Norwegia. Dan namun, nasib dengan cepat berputar melawan Harold kedua. William mendarat di Paffensie pada 26 September ketika cuaca di Selat Inggris membaik. Pasukan William segera mendirikan kuri pertahanan. Kuri-kuri tersebut dimaksud untuk menyediakan basis bagi William, seandainya kampanye di Inggris berubah menjadi konflik berkepanjangan. Dan tentara Anglo-Sakon, Harold, diisi oleh para Huskard, sejumlah pemanah, dan Ferd, yang mana, yang terakhir ini menempati bagian sayap bermas Harold. Mereka membentuk sebuah tembok perisai untuk bertahan. Pasukan Harold kebanyakan adalah pasukan veteran yang telah bertempur bersama sejak 1063 di Wallace. Dan pasukan Norman, William, terutama terdiri dari kavaleri Norman, Gladrian, Breton, dan Poglokny. Seperti lawan Anglo-Sakon, mereka. Mereka juga, prajurit berpengalaman. Mereka juga lah yang memberi sumbangsi besar pada kemenangan William di Asting. Sekalipun begitu, pasukan Norman juga diisi oleh infanteri biasa dan pemana. Dan awal mulai pertempuran, ketika Harold mengetahui bahwa orang Norman sudah mendarat, sang raja memulai perjalanan sejauh sekitar 400 km ke selatan. Dan membentuk formasi di bukit Sandluck. Lokasi yang dinyakinkan menguntungkan untuk bertahan. Tentara Harold adalah pesuka yang terlatih. Dan diperlengkapi dengan baik. Mereka segera membentuk sebuah tembok perisai di atas bukit. Yang mana, bagian sayapnya diisi oleh Bird. Dan bagian tengahnya dijaga oleh pasukan Bushkart. William, yang menginginkan sebuah pertempuran menentukan, segera menyerang formasi Harold dengan kavaleri Normannya. William membagi kavalerinya dengan tiga divisi. Dengan kavaleri Norman di bawah William berada di tengah, kavaleri Breton di kiri, dan kavaleri Flandria serta Bulogne di kanan. Infantri serta pemanah William berada di depan kavalerinya. Pertempuran dimulai saat William memerintahkan pasukannya untuk menghujani pasukan Harold dengan anak-anak. Dan setelah yakin bahwa pasukan Inggris sudah dilunakan, William memerintahkan infanterinya untuk maju. Namun, kekacauan terjadi saat infanteri William dihujani tidak dengan anak panah. Namun, dihujani dengan kampak, batu, dan tombak. Setelah serangan dari infanteri, William memimpin kavalerinya untuk maju menyerang formasi Harold. Serangan demi serangan dilancarkan oleh kavaleri Norman. Tetapi, setiap serangan berhasil ditahan oleh infanteri Harold. Setelah beberapa waktu penerakan, timbulah isu bahwa William sang penakluk sudah lewas. Permadani Bayuk mengembarkan William sang penakluk menepis isu tersebut dengan membuka ketopongnya untuk meyakinkan pasukannya bahwa ia masih hidup. Melihat pemimpin mereka masih hidup, pasukan Norman kembali bersemangat untuk bertempur. William kali ini menerapkan sebuah taktik kavaleri yang cukup banyak digunakan, yaitu berpura-pura mundur. Taktik ini cukup beresiko, karena jika gagal, maka besar saja pasukan yang berpura-pura mundur menjadi benar-benar melarikan diri. Walaupun, teknik seperti ini jarang digunakan lebih dari sekali, para saksi mata mengklaim bahwa William melakukannya dua kali, dan ternyata benar. Pasukan Harold termakan oleh jebakan musuh. Tentara Harold, termasuk saudaranya, Geard dan Leorquin, meninggalkan posisi mereka untuk mengajar musuh yang mundur. Hanya untuk melihat pihak yang mundur berbalik arah dan merenjang mereka. Harold akhirnya hanya memiliki setiap pasukan yang tersisa, dan kembali membentuk formasi. Namun, pasukannya terlalu lelah dan berantakan untuk bisa bertahan dengan efektif. Walaupun mereka bertempur sampai akhir bersama reja mereka, seperti yang digambarkan oleh William dari Poitiers, maupun bermadani Beard. Harold tewas setelah sebuah panah mengujam matanya, dan kemudian tentara Anglosangon dihancurkan, sehingga William bisa menjadi raja Inggris, walaupun harus terlebih dauru menaklukkan Aird, Edwin, dan Morse Cup. Dan itulah sejarah pertempuran Hastings yang menewaskan Raja Harold kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!